Sementara itu obat sirup anak yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan masih ditemukan beredar di sejumlah toko dan apotek di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam rahasia ini, petugas meminta pengelola apotek untuk menyimpan dan mengembalikan obat sirup itu ke distributor. Tim Gabungan Dinas Kesehatan dan Polresta Sidoarjo menggelar raja obat sirup anak yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan sejumlah apotek di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas memastikan apakah masih menjual obat yang dilarang atau tidak. Kenyataannya petugas masih menemukan sejumlah obat sirup anak yang dilarang beredar. Meski begitu, petugas belum mengambil tindakan tegas karena masih bersifat himbawa. Pengelola apotek diminta untuk menyimpan dan mengamankan obat sirup tersebut dan mengembalikan ke pihak distributor. Rahasia apotek ini dilakukan secara rutin dan berkala setelah pihak Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait larangan peredaran sejumlah jenis obat sirup anak karena diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak atau balita. Terima kasih telah menonton!